Petugas Bia Cukai Provinsi Jawa Tengah D.I.E. menyita ratusan ribu batang rokok ilegal senilai ratusan juta rupiah. Modusnya, rokok diangkut menggunakan mobil pribadi. Penyelundupan rokok ilegal diungkap oleh Bia dan Cukai Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta. Modusnya, rokok diangkut menggunakan kendaraan pribadi. Pelakunya, dua orang, HA dan DA. Mereka ditangkap di ruas tol Semarang Batang, kilometer 408, kejampatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Di dalam mobil, petugas menemukan 348 ribu batang rokok tanpa pita cukai. Rokok berasal dari Jawa Timur akan dikirim ke Jawa Barat dan Sumatera. Modusnya, sebagian kita tahu, modusnya sudah mulai berkembang dari kendaraan kargo atau truck, kemudian mungkin base, sekarang sudah berkembang dari travel dan kemudian mobil pribadi. Nilai rokok ilegal tersebut hampir 400 juta rupiah. Potensi kerugian negara lebih dari 260 juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One, mengabarkan.